Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat teman-teman Untuk kamu yang baru bergabung di Trot Positif, selamat datang Semoga kamu dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat juga Tema kita kali ini adalah Siapa seseorang yang akan bertemu kamu di bulan depan? Yang akan menemuimu, yang akan bertemu, atau yang akan kamu temukan di bulan depan Ini adalah general reading, pembacaan kartu energi banyak orang Ini bersifat umum, bersifat general, jadi hasilnya bisa cocok di kamu, bisa juga tidak Bisa resonate, bisa juga tidak Mungkin beberapa ada energi yang kebolak-balik ya So, bisa jadi ini energinya vice versa Kalau tidak resonate, jangan paksakan resonate, berarti energinya bukan untuk kamu Tetapi untuk yang lain Ini hanyalah bersifat prediksi Kepastian hanya milik yang maha kuasa Jadi, jangan lupa untuk menyerahkan semuanya kepada yang maha kuasa Oke, disini aku akan membantu kamu untuk mengetahui ini resonate atau tidak Dengan membacakan inisial nama Jodiak muncul Beberapa nama tempat dan beberapa angka Oke guys, kita akan lanjut disini ya Yang akan bertemu dengan kamu di bulan depan King of Wands Page of Swords Page of Pentacles Death Two of Cups Eight of Wands The Empress Bottom of the deck-nya, sama-sama kita lihat ada Queen of Wands Ya Reach of Cups Oke Oke guys, jadi Kalau dilihat dari tebaran kartunya Aku ngerasa Kemungkinan besar Seseorang yang akan bertemu dengan kamu di bulan depan Ini orangnya sering sekali memperhatikanmu selama ini Ya Memperhatikan kamu dari jauh Diam-diam kepoin kamu Diam-diam cari tahu tentang kamu Orangnya Suka senyum ya Atau memang ketika memperhatikanmu dari jauh Dia ini suka senyum-senyum sendiri Kalau melihat kamu Mungkin dia happy gitu Ini beberapa ada yang bertemu lewat media sosial Atau ingin memulai komunikasi lewat media sosial Minta kontak kamu Atau ya Komunikasi lewat kontak kamu Mungkin ini orangnya udah rindu banget sama kamu ya Mungkin juga Sempat kehilangan kamu Selain itu Disini ada energi Dimana orang ini sepertinya Sudah kamu kenal Jadi Kamu sudah tahu Siapa sebenarnya dia Ya ini terserah kamu ya teman-teman Untuk memilih siapa yang berhak Bertemu kamu di bulan depan Orang baru kah Atau orang yang sudah lama kamu kenal Bisa saja Ya Ini lima orang Atau bahkan lebih Yang akan bertemu dengan kamu Di bulan depan Di tahun ini Ini ada yang suka sama kamu loh Ada juga yang gak suka Ada juga disini yang Cinta Ya Beberapa ada yang berbeda Mungkin beda pola pikir Beda karakter Beda negara Ya Perbedaan tertentu ya teman-teman Bisa ras Keyakinan Suku Agama Disini ada juga energi Dimana seseorang Iri hati sama kamu Seseorang Cemburu Atau Menyimpan dendam sama kamu Ada energi mirror Jadi Kamu ngerasa Sepertinya Ya Dua jiwa yang berbeda Namun kamu dan dia Sama-sama memiliki Perasaan yang sama Mungkin karena situasi Mungkin karena Keadaan yang sulit Atau karena Keadaan yang berbeda Tapi ya Kamu dan dianya Sejiwa Gitu ya Coba kita lihat Untuk di kartu selanjutnya Seseorang atau apa Yang akan bertemu Dengan kamu Di bulan depan Nah ini semua Jodiak ada ya teman-teman Ada Virgo Taurus Capricorn Gemini Libra Aquarius Arias Leo Sagittarius Scorpio Cancer Dan Pisces Namun energi Yang paling kuat Ada Jodiak Sagittarius Gemini Libra Aquarius Dan Virgo Oke selanjutnya Kita akan Lihat disini Ya Yang akan Bertemu Dengan kamu Di bulan depan Kira-kira Siapa lagi Good Nah Ini bisa jadi Orang jauh Yang segera Menghampiri Kamu Ya Di bulan depan Kamu akan Bertemu Seseorang Yang dimana Sebenarnya Orang ini Sudah tidak pernah Kamu harapkan lagi Ya Dalam hidup kamu Atau Kamu akan Bertemu Dengan seseorang Yang merubah Kehidupan kamu Yang merubah Pola pikir kamu Ya Yang bisa Merubah Dirimu Ke hal-hal Yang positif Selain itu Aku melihat Disini Kamu akan Bertemu Dengan seseorang Yang bersedia Membantu Kamu Untuk Menyembuhkan Luka Kamu Disini Ada healing Heart Ya Teman-teman Jadi Kehadiran Orang ini Akan Membawa Warna Dan Semangat Baru Untuk Kamu Dia Akan Bersedia Untuk Membantu Kamu Menyembuhkan Luka Luka Hatimu Nah Ada juga Yang bertemu Disini Dengan Seseorang Yang Begitu Cinta Mati Sama Kamu Seseorang Yang Sangat Bergantung Sama Kamu Seseorang Yang Sangat Terobsesi Sama Kamu Ada Obsession Ada Candu Ya Orang ini Mungkin Kecanduan Sama Kamu Karena Mungkin Melihat Kamu Yang Begitu Menarik Melihat Kamu Yang Begitu Seksi Ya Mungkin Awalnya Dia Suka Mengabaikan Kamu Ya Mungkin Awalnya Dia Suka Memanfaatkan Dirimu Namun Ketika Kamu Memilih Pergi Dan Ternyata Dia Gak Bisa Tanpa Kamu Teman Teman Disini Dia Lemas Lunglai Dia Seakan Akan Sadar Kalau Dia Sebenarnya Sangat Membutuhkan Kamu Begitu Ada 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 Bertemu Dimana Bisa Jadi Ini Seseorang Yang Sudah Berubah Menjadi Versi Terbaik Dirinya Mungkin Dulunya Dia Ini Toksik Banget Namun Saat Ini Dia Sudah Kembali Lebih Baik Kalian Sama Berubah Disini Kamu Sudah Berubah Menjadi Versi Terbaik Kamu Dan Dia Sudah Berubah Menjadi Versi Terbaik Dia Gitu Sehingga Semesta Mempertemukan Kamu Kembali Mengizinkan Kamu Untuk Bertemu Kembali Atau Bersatu Kembali Ini Beberapa Ada Yang Berujung Pada Union Hubungannya Ya Jadi Mungkin Sempat Bersama Namun Terpisah Dan Dalam Kondisi Terpisah Dalam Kondisi Diam Diaman Atau Tidak Ada Komunikasi Ya Kalian Sama Sama Mau Berubah Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Ya Teman Teman Mau Berubah Gitu Atau Pengen Diubah Tapi Disini Energinya Kamu Akan Bertemu Dengan Seseorang Yang Mau Berubah Menjadi Versi Terbaik Dia Menjadi Lebih Baik Gitu Dan Orang Orang Ini Akan Membawa Kebahagiaan Dalam Hidup Kamu Ya Ini Ada Yang Memilih Untuk Sehat Ya Dalam Arti Mungkin Memilih Untuk Menjalin Hubungan Yang Sehat Ya Mungkin Ketika Kamu Sudah Berada Di Titik Dimana Kamu Sudah Bahagia Dengan Dirimu Kamu Mencintai Dirimu Sendiri Maka Ya Kamu Pun Akan Dipertemukan Dengan Orang Yang Sefrekuensi Yang Sevibrasi Sama Kamu Pada Akhirnya Kamu Menjalani Hubungan Yang Sehat Dengan Mereka Begitu Oke Ini Ya Teman Teman Fokus Fokus Self Ya Mungkin Di Bulan Depan Kamu Akan Lebih Fokus Ke Dirimu Sendiri Bisa Jadi Ya Kamu Akan Ya Lebih Mencoba Untuk Meng Healing Dirimu Ya Menyembuhkan Hatimu Menyembuhkan Luka Lukamu Untuk Mencapai Ketenangan Atau Kedamaian Kita Lihat Lagi Apa Yang Akan Kamu Temukan Atau Yang Akan Bertemu Dengan Kamu Di Bulan Depan Crystal Hoho Sepertinya Kamu Akan Bertemu Dengan Orang Orang Yang Ingin Mendapatkan Kesembuhan Dari Kamu Orang Orang Galau Teman Teman Yang Mungkin Punya Beban Hidup Yang Mungkin Merasa Stress Atau Cemas Jadi Beberapa Di Antara Kamu Ini Ada Yang Punya Energy Healing Ya Energy Healing Disini Ya Tanpa Mereka Sadari Ketika Mereka Bersama Dengan Kamu Atau Bertemu Kamu Mereka Kaya Merasa Mendapatkan Energi Kesembuhan Darimu Sehingga Orang Orang Ini Rindu Ya Ingin Berada Di Dekatmu Rindu Ingin Bertemu Kembali Sama Kamu Karena Apa Ya Kamu Punya Energi Ketenangan Kedamaian Dan Itu Bisa Dirasakan Oleh Mereka Begitu Protected Di bulan depan Kamu akan bertemu Seseorang yang Sebenarnya Ingin Melindungi Kamu Ya Seseorang yang Ingin Menjaga Kamu Mungkin Orang yang Kamu Suka Atau Orang yang Lebih tua Dari Kamu Atau Orang tua Ya Orang ini Nggak Ingin Melihat Kamu Sedih Orang ini Nggak Ingin Melihat Kamu Disakiti Jadi Hatinya Tergerak Untuk Bersedia Melindungi Kamu Ya Family Sepertinya Untuk Kamu Disini Terkhusus Untuk Kamu Yang Merantau Di Bulan Depan Kamu Akan Bertemu Dengan Keluarga Dekat Kamu Mungkin Orang tua Suami Anak Istri Atau Merencanakan Quality time Bersama Keluarga Ya Liburan Tipis Tipis Barang Keluarga Liburannya Mungkin Lebih Ke Apa sih Teman-teman Mendekat Ke alam Lebih ke alam Camping Situasinya Outdoor Ke pantai Ke danau Ini yang ada Hubungannya Dengan air Gitu Yoga Ada Ada Apalagi Di Bulan Depan Sepertinya Kamu Punya Keinginan Di Bulan Depan Untuk Memulai Yoga Mungkin Beberapa Di Sini Ada Yang Sebelum Sebelumnya Gak Punya Waktu Atau Ketunda Terus Ingin Sebenarnya Untuk Memulai Yoga Tapi Gak Kesampaian Jadi Di Bulan Depan Ini Kayaknya Kamu Sudah Mengatur Waktumu Untuk Memulai Ikut Klas Yoga Atau Belajar Yoga Di Rumah Children Ada Orang Yang Lebih Tua Dari Kita Mungkin Orang Tua Oma Opa Kakek Nenek Yang Pasti Usianya Lebih Tua Dari Kita Yang Akan Bertemu Di Bulan Depan Bisa Kakak Kamu Abang Kamu Tante Kamu Om Kamu Freedom Selain itu Teman Teman Di Bulan Depan Kamu Akan Lebih Banyak Mendapatkan Waktu Luang Memanfaatkan Waktu Luang Ya Mungkin Untuk Menekuni Hobimu Ya Ya Mungkin Kualitas Tambarang Keluarga Atau Me Time Karena Sepertinya Ini Pekerjaan Usahamu Tidak Sesibuk Di Bulan Bulan Sebelumnya Jadi Kamu Punya Waktu Yang Lebih Apa Ya Punya Waktu Luang Punya Waktu Yang Lebih Banyak Untuk Bebas Ya Kita Lihat Lagi Tidak Tidak Soal Percaya Enggak Percaya Virasatmu Intuisimu Ya Trust Your Feelings And Dream Jadi Bisa Ya Kemungkinan Virasatmu Intuisimu Akan Menuntun Kamu Dalam Mengambil Keputusan Atau Ketika Kamu Menentukan Pilihan Disini Mimpi Mimpimu Harapanmu Ya Tentang Apapun Teman-teman Karir Usaha Di Bulan Depan Akan Segera Terwujud Pelan-pelan Satu Persatu Akan Tiba Saatnya Spiritual Teacher Guru Spiritual Mungkin Selama Ini Atau Mungkin Sampai Dengan Saat Ini Kamu Pingin Mencari Guru Spiritual Untuk Membantu Kamu Tapi Tidak Ketemu Yang Cocok Dan Sepertinya Di Bulan Depan Kamu Akan Bertemu Dengan Guru Spiritual Yang Cocok Banget Sama Kamu Yang Akan Menuntun Kamu Yang Akan Membantu Kamu Disini Selain Itu Ada Apa Lagi Travel Travel Ya Nah Jadi Untuk Di Bulan Depan Sepertinya Rencanamu Untuk Pergi Traveling Untuk Liburan Ini Akan Terrealisasi Dan Aku Ngerasa Kamu Happy Banget Temen Temen Ya Kamu Bahagia Banget Mungkin Beberapa Di antara Kamu Akan Melakukan Perjalanan Yang Jauh Ya Mungkin Ke Suatu Negara Keluar Kota Karena Ini Transportasinya Menggunakan Pesawat Aku Lihat Atau Atau Mungkin Kamu Akan Bertemu Dengan Orang Jauh Yang Selama Ini Sudah Kamu Rindukan Kamu Kangen Banget Ya Jadi Ya Kemungkinan Di Bulan Depan Ada Pertemuan Yang Tidak Terduga Yang Bikin Kamu Terharu Atau Di Bulan Depan Juga Beberapa Di Antara Kamu Ini Sepertinya Akan Ada Melakukan Dinas Keluar Kota Bekerjaan Jadi Kamu Berlibur Sambil Bekerja Jalan Jalan Sambil Cuan Cari Cuan Dan Aku Ngerasa Kamu Happy Ngerjain Karena Mungkin Sudah Terbiasa Kita Lihat Lagi Disini Ada Apa Di Bulan Depan Yang Akan Bertemu Dengan Kamu Di Bulan Depan Ground Yourself Di Bulan Depan Sepertinya Kamu Akan Lebih Banyak Menghiling Dirimu Sendiri Energy Energy Walk Disini Jadi Kalau ada Yang Toxic Kalau ada Yang Baper Baper Kamu Sedikit Menjaga Jarak Untuk Mencari Ketenangan Atau Kedamaian Batinmu Kalau Kamu Lagi Marah Atau Kalau Kamu Lagi Kesel Emosi Kamu Mencoba Untuk Tenangi Dirimu Sendiri Gitu Ya disini pun Kamu banyak Yang lebih Banyak Menghabiskan Waktu Sendiri Mungkin Kamu Capek Hati Ngadepin Si A Si B Belum Lagi Urus Kerjaan Urus Usaha Sana Sini Jadi Kamu Kayak Ingin Mercharge Kembali Mercharge Kembali Energimu Yang Sempat Habis Supaya Kamu Kembali Fresh Lagi Sepertinya Banyak Diantara Kamu Yang Introvert Disini Teman Teman Ya gak Si Coba Comment Siapa Disini Diantara Kamu Yang Introvert Karena Kalau Orang-orang Yang Introvert Terlalu Lama Ngobrol Atau Bertemu Dengan Orang Lain Ini Energinya Cepet Habis Kamu Gampang Lelah Gitu Makanya Disini Kamu Kayak Lebih Banyak Meluangkan Waktu Untuk Diri Sendiri Kamu Mencari Ketenangan Kamu Mencari Kedamaian Kamu Mericet Kembali Energi Kamu Beberapa Bisa Menenangi Diri Dengan Melakukan Hobi Ada Yang Berenang Ada Yang Merefleksikan Ya Berenang Sambil Merefleksikan Otot-otot Yang Tegang Merefresh Pikiran Nonton Film Ya Nonton Tarot Gitu Ya Nah Bisa Jadi Kamu Ini Menghabiskan Waktu Sendiri Dengan Coba Reset Baru Masak Memasak Dengan Melukis Menggambar Ya Melakukan Hobimu Gitu Ya Spend time With Friends Jadi 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 di Bulan Depan Sepertinya Beberapa Orang Akan Mengajak Kamu Untuk Keluar Mengajak Kamu Makan Mengajak Kamu Ngedate Mungkin Beberapa Di antara Kamu Akan Bertemu Dengan Teman Lama Jadi Disini Ada Quality time Bersama Teman Teman Yang Sefrekuensi Dengan Kamu Cerita Apa Aja Kangen Kangenan Sudah Lama Gak Ketemu Cerita Tentang Semangat Hidup Perjalanan Hidup Cerita Tentang Karir Hal-hal Positif Nah Ini Ada Berupa Angka Jadi Aku Sudah Tarik Energinya Mungkin Di tanggal Ini Kamu Ketemu Atau Nomor Ini Ada Sangkut Pond Dengan Kamu Nomor Rumah Kamu Kamu Kantor Kamu Atau Tanggal Lahir Kamu Tanggal Lahir Mereka Atau Dia Yang Kamu Fokuskan Yang Akan Bertemu Dengan Kamu 21 30 19 13 7 3 9 8 16 27 7 6 28 12 4 11 1 10 17 24 2 Nah Ini Inisial Nama Teman Teman L K D W V Z S S E A M B O U N P F Dan Y Nah Ini beberapa Nama tempat Mungkin kamu akan berlibur Ketempat ini Atau mungkin ini tempat tinggal kamu Atau Tempat lahir kamu Yang pasti ada hubungannya Dengan kamu teman-teman Majalengka Majalengka Banten Brazil Gresik Banjarbaru Cilegon Bogor Ciamis Australia Tebing Tinggi Jogja Italia Sukabumi Turki Nias Kerawang Jerman Lombok Subang Swedia Kuningan Madiun Sulawesi Nepal Ambon Bali Palu Swiss Probolinggo Dan terakhir Ada London Oke guys Sekian dulu readingan kita kali ini Semoga kemanapun kamu melangkah Kamu dipertemukan dengan orang-orang baik Hidupmu penuh dengan sukacita Dan rejekimu berlimpah Kamu dianugerai jiwa yang sehat Tubuh yang sehat Dan pikiran yang sehat Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya Yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax insulin by broth3rmax selamat menikmati